Pengurus Masjid Terahmatullah Kecematan Paloh meminta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji merealisasikan bantuan pembangunan Masjid Besar Kecematan Paloh yang dijanjikan 2 tahun lalu saat berkunjung ke Paloh kepada panitia pembangunan masjid di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Yatno Ketua Bidang Ibadah Pembangunan Masjid Terahmatullah Kecematan Paloh meminta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menepati janji karena ini harapan masyarakat Kecematan Paloh agar pembangunan Masjid Besar Kecematan ini bisa cepat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yatno Ketua Bidang Idaroh yang membidangi pembangunan Masjid Terahmatullah Paloh dengan ini mewakili pengurus Masjid Terahmatullah Aliku Paloh ingin mempertanyakan janji Bapak Tarmiji atau Sutarmiji yang akan memberikan dana sebesar 250 juta untuk pembangunan kubah dan akan memberi satu mihrab atau mimbar. Jadi janji itu beliau sampaikan secara alisan kurang lebih dua tahunan ini. Jadi kita yang ada di sini menunggulah karena janji adalah hutang dan hutang harus kita tagi. Jadi kami mohon kepada Bapak Sutarmiji agar bisa merealisasikan janji tersebut. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JSM TV madahkan yeh.